Pada staf TNI Akatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali menilai ada celah yang cukup rawan di sekitar ribu kota Nusantara atau IKN, khususnya terkait perairan. Muhammad Ali menyebut, jalur alur laut ke pulauan Indonesia atau Al-Qi-2 perlu teknologi tambahan untuk mengawasi pergerakan kapal-kapal yang melintas. Oleh karena itu, pihaknya akan segera memasang sensor untuk mengawasi perlintasan di perairan tersebut. Perlu diketahui, IKN terletak di dua kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu Penajam Pasar Utara dan Kutai Kertanegara. Lokasinya berdekatan dengan Al-Qi-2, yaitu jalur pelayaran vital untuk perdagangan domestik dan internasional. Dan disitu memang merupakan lintasan dari Al-Qi-2, sangat rawan juga, maka disitu harus disiapkan sensor-sensor yang bisa mengawasi perlintasan dari Al-Qi-2. Nanti kapal-kapal yang akan disiapkan juga akan bisa langsung standar di Tantamal Balikpapan. Selain itu, Muhammad Ali memastikan adanya penambahan lantamal di sekitar IKN, guna memperkuat pertahanan. Kalau lantamal seperti yang disampaikan bahwa Panglima TNI akan ditambah, kemudian beberapa lantamal menjadi kodamal. Terus ada lanal kelas A, kalau rencana dari validasi organisasi itu yang kita siapkan. Ada beberapa lanal. Kodamal-kodamal mungkin tidak semua lantamal jadi kodamal, tapi ada beberapa dulu yang kita siapkan, yang paling rawan dan yang paling siap. Dari segi fasilitas. Terlepas dari hal tersebut, Al-Qi merupakan acuan agar tak ada pelanggaran bagi kapal-kapal asing yang melintas di wilayah perairan Indonesia. Sehingga adanya Al-Qi bisa membuat aktivitas kapal asing maupun penerbangan darat berjalan secara cepat dan tanpa hambatan. Terima kasih telah menonton!